Musik Saya berada di Kendari Ibu Kota Sulawesi Tenggara dan dari Kendari ini saya melanjutkan perjalanan dengan kapal cepat ke Pulau Wakatobi, Bau-Bau Buton dan saya menjumpai wow keindahan alam pantai luar biasa bahkan juga ada peninggalan sejarah kerajaan Buton dengan benteng Butonnya di atas bukit dari bukit ini melihat pemandangan kota Bau-Bau wow indah sekali di tempat yang indah ini saya menyampaikan serial inspirasi mengenai komunikasi suami istri zaman ini berubah dan juga telah merubah banyak orang merubah kepribadian mereka nah idealnya harusnya kita berubah semakin bijaksana semakin mulia sehingga kita menikah itu bisa menjadi bahagia karena kita bisa menjadi teman hidup bukan orang asing apalagi musuh karena itu simak tipsnya bagaimana menikah bahagia di zaman yang berubah ini menikah bahagia maka buatlah pasangan anda bahagia kenapa? karena kalau orang itu bahagia maka sisi-sisi positif dalam hidupnya itu yang keluar karena orang itu pasti ada sisi positif ada sisi negatifnya baik dia orang pragmatik, melankolik, kolerik ataupun melankolik apakah orang itu foto karakter merah, kuning, hijau semua orang punya sisi positif negatif misalnya dia orang yang waduh disiplin, komitmen, tegas gitu ya bertanggung jawab bisa diandalkan positif negatifnya mungkin tidak punya perasaan ya kasar, gala nah ketika pasangan anda seperti itu dan buat anda buat bahagia maka yang muncul adalah yang positif tapi kalau dia tidak bahagia, wah jangan tanya dah dia bisa seperti orang yang tidak punya perasaan dia orang yang kasar dan galak tapi ketika dia bahagia, dia komitmen, dia pegang janji, dia tanggung jawab jadi orang itu kalau bahagia mengeluarkan sisi-sisi positif dalam hidupnya kalau dia mengeluarkan sisi positif, maka anda pun bahagia juga bukan? maka kalau anda bikin orang bahagia, bikin pasangan bahagia anda pun pasti juga akan mengalami kebahagiaan orang yang bahagia maka sikap-sikap yang positif keluar dari hidupnya maka sering dikatakan anak itu gambar orang tua atau istri itu gambar dari suami artinya kalau suaminya memperlakukan yang tidak baik sehingga dia tidak bahagia, wah sudah yang negatif keluar, tapi kalau dia bahagia, dia ceria, dia murah hati suka menolong, dia cheerful, dia romantis gitu ya wah antusias, ya namanya juga foto karakter kuning atau sanguin tapi kalau dia lagi bete karena tidak dibahagiakan, tidak diperhatikan diremehkan, diredahkan, wow bisa memberontak, bisa emosi mut-mutan luar biasa jorok dan segala bagainya nah, jadi hidup bersama ini sebenarnya kita menabur yang kita tuai kalau kita mau hidup bahagia, kita bahagiakan orang lain kita buat dia senang nah, ketika dia senang, yang positif muncul yang negatif ini tidak hilang hanya sembunyi atau tenggelam jadi kalau anda memunculkan lagi, ya seperti itu lagi karena memang tidak berubah tapi ada yang menarik, kalau anda cukup lama, konsisten, membahagiakan dia sehingga yang positif selalu muncul maka ini menjadi semacam kebiasaan baru bahkan karakter pun, temperamen pun bisa diubahkan sehingga orang-orang berubah menjadi lebih dewasa ketika dewasa, apa yang terjadi maka yang negatifnya makin jarang muncul dia semakin bahagia dengan sikap-sikap positifnya dan itu dibantu oleh orang di sekitarnya terutama keluarga, siapa lagi kalau bukan pasangan jadi kalau anda bersikap dewasa anda bersikap mengasihi pasangan maka pasangan pun akan tumbuh menjadi dewasa dan mengeluarkan sikap-sikap baiknya inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sulawesi Tenggara salam dasyat, luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati